Nah sebenar nasib Erwian Syah warga Semaka Lampung. Dirinya tiba-tiba saja digigit oleh buaya saat sedang mandi di sungai Semaka. Saat sedang mandi, ia tidak menyadari seekor buaya muara berada di dekatnya dan tiba-tiba saja menyerang. Sempat melawan namun gigitan buaya tidak dapat dihindarinya. Akibat serangan buaya muara ini, Erwian Syah terluka di bagian kaki dan tangan. Apara desa setempat sebenarnya telah berulang kali mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sungai Semaka. Karena di lokasi ini merupakan habitat buaya muara.